Nah kira-kira seberapa tinggi sih uji fps atau power dari senapan PJP Predator Boca Phantom Full CNC ini kita akan coba untuk lihat di video ini Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman berdealer, salam satu lara, salam berdealer ya Oke, nah kali ini kita sudah stand by ada sebuah unit senapan yang cukup legend dan juga cukup bestseller di gudang kami atau di toko kami yaitu Predator Black Army Phantom Full CNC ya teman-teman berdealer dan banyak sekali nih para sobat-sobat semua yang menanyakan terkait power fps maupun juga berapa kali shoot sih yang bisa dihasilkan dari senapan ini ketika diisi full angin dan kali ini kita sudah menyiapkan, sudah kita siapkan dan sudah kita isi anginnya sekitar 2700 PSI teman-teman berdealer dan kali ini kita juga pasang magazin dan kita akan coba membuktikan kasih pembuktian kepada teman-teman semua yang ada di rumah terkait berapa kali shoot sih senapan PCP Predator Black Army Phantom dan juga berapa fps yang dihasilkan dari senapan ini benarkah senapan ini termasuk salah satu senapan yang powernya besar dan juga mematikan atau memang benar senapan ini masuk kategori big game itu pantas nggak sih teman-teman nah maka dari itu kalau kalian penasaran kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis kita akan coba uji uji percobaan uji percobaan uji pemuktian ya terkait power dan juga tembakan dari senapan ini maka dari itu jangan lupa subscribe like dan komen dan jangan lupa pantau terus channel ini seperti itu oke teman-teman buddeler langsung saja kali ini kita gunakannya kita sudah pasang magazinnya kita start di angin 2700 ya start di 2700 PSI oke untuk anginnya start di 2700 PSI dan kita gunakan mimisnya pakai mimis jawara GR8 ya oke kita coba untuk tembakan yang pertama dengan tembakan yang start angin di 2700 PSI oke tembakan yang ke piro kedua tembakan yang ketiga mantap oke tembakan yang keempat tembakan yang kelima tembakan yang keenam tembakan yang ke-7 tembakan yang ke-7 tembakan ke-8 tembakan yang ke-9 kita lihat dulu anginnya di 10 kali gitu tembakan ke tembakan tadi jadi ternyatnya di 2700 saat ini berapa ya ini di sekitar 1200 200 fps fps Oke kita lanjut untuk tembakan yang ke-11 tembakan ke-11 ke-12 ke-14 tembakan ke-15 cukup masih stabil ya teman-teman dia masih berada di 960-an Oke tembakan ke-16 ke-17 tembakan ke-18 tembakan ke-19 tembakan ke-20 Oke ditembakan 20 anginnya sisa di 1800 PSI dari start di 2700 ke 1800 berkurang sekitar 900 fps menghasilkan 20 kali timbakan Oke kita lanjut lagi Oke ke-21 tembakan ke-22 23 24 tembakan ke-25 26 tembakan ke-27 tembakan ke-28 tembakan ke-28 tembakan ke-29 tembakan ke-30 Oke tembakan ke-31 32 33 34 35 36 37 38 39 dan yang terakhir 40 Oke di-40 kali tembakan sisa anginnya masih sekitar 1800 PSI eh bukan nawur masih di sekitar 1300 PSI ya teman-teman bediler jadi cukup lumayan irit juga nih jadi kalau pun kalian ingin order senapan ini dan kalian bertanya-tanya apakah irit senapanya ya buktinya seperti ini diisi sekitar 2700 PSI 40 kali tembakan senapan ini masih sisa sekitar 1300 PSI dengan fps yang cukup stabil ya teman-teman bediler jadi stabil turunnya pun juga tidak terlalu melencong melencong turunnya stabil banget ya jadi untuk kalian yang berminat untuk beli PCP Black Army Phantom kalian bisa untuk langsung order sekarang juga ke JS kami karena untuk stoknya lagi masih banyak nih karena stoknya mumpung masih ada nanti kalau pun stoknya habis ya kalian biasanya baru cari setelah stoknya habis jadi mumpung stoknya masih ready silahkan untuk langsung di order sekarang juga harganya cuma 4,4 juta rupiah langsung auto bungkus untuk unit senapanya terbukti untuk fps dan juga keiritannya mantap ya teman-teman seperti itu jadi untuk kalian yang ingin order bisa langsung hubungi PCS kami yang ada di bawah sini mungkin sekian dulu informasi dari saya semoga video kali ini memberikan gambaran dan juga pandangan kedepannya untuk kalian yang ingin beli PCP Phantom ya sekian dulu informasinya terima kasih dan salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati